Lanjutan dari proses pemadam kebakaran di Legok nih lor Jadi proses pemadaman api ini yang membakar 30 rumah di kelurahan Legok terkendala akses jalan Jadi akses jalan masuk untuk pemadamannya terkendala nih lor Yang padat penduduk dan angin Begitu pulau dengan akses menuju sumber air yang jauh Sehingga memakan waktu 1 jam setengah untuk proses pemadaman Bagaimana beritanya? Ini dia Proses pemadaman api yang membakar 30 rumah di kelurahan Legok terkendala akses jalan dan angin Begitu pulau dengan akses menuju sumber air jauh Sehingga petugas pemadam kebakaran harus menggunakan pompa apung untuk menyedot air dari mata air Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi Mustari mengatakan Ada kendala yaitu hydrennya jauh dan banyak warga memakai bahu jalan untuk memarkirkan motornya melihat peristiwa tersebut Sehingga mobil pemadam kebakaran susah masuk ke lokasi kebakaran Ditambah pula kencangnya angin yang arah-angin yang ke arah pemukiman Sehingga api semakin mudah melebar Dengan kondisi pemukiman rumah padat penduduk yang rata-rata bermaterial papan kayu Selain itu Mustari mengimbau kepada warga untuk selalu melapor langsung ke pemadam kebakaran Jika terjadi kebakaran sekecil apapun Herusha Putra, JukTV, melaporkan